bandrol dengan harga khususnya harga karet di tingkat Assalamualaikum semuanya teman-teman dimanapun anda berada berjumpa lagi ya bersama kita tentunya masih di channelnya dinar dinar dan teman-teman semuanya pada kesempatan sore hari ini ya kita akan update lagi yaitu update harga getah karet yang terbaru dan yang kita update ini harga getah karet yang ada di Jambi khususnya yang ada di Kabupaten Surolangun jadi tidak perlu lama-lama langsung saja kita simak videonya petani karet di Kabupaten Surolangun terpaksa harus menebang pohon karet yang akan diganti dengan kelapa sawit ada pun petani menebang pohon karet harga karet yang tidak lagi bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup anjloknya harga karet yang berkepanjangan ini membuat petani beralih menjadi kebun kelapa sawit dari pengakuan sebagian petani untuk harga karet yang ada di tengkolak ini hanya dibanderol dengan harga 7 ribu per kilo kondisi itu membuat petani rugi karena hasil yang diterima tidak sesuai dengan modal yang dikeluarkan setiap hari harga karet sudah tidak sehat lagi karena itulah kita menebang pohon karet pindah ke kebun kelapa sawit petani beranggapan kebun sawit lebih menjanjikan daripada kebun karet pasalnya harga sawit kerap naik setiap minggunya sedangkan harga karet tidak ada kenaikan sama sekali petani berharap pemerintahan dapat memberikan solusi sehingga harga karet bisa stabil khususnya harga karet di tingkat petani nah itu ya teman-teman jadi para petani karet yang ada di surolangun provinsi jambi ini banyak sekali kebun karetnya yang diganti dengan kelapa sawit karena menurutnya kelapa sawit lebih menjanjikan daripada perkebunan karet nah itu ya teman-teman dan para petani karet yang masih bertahan untuk menyadap karetnya sangat berharap kepada pemerintahan agar harga getah karet secepatnya dinaikkan nah itu ya teman-teman oke semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati